Halo guys jumpa lagi dengan surya jangkrik Hari ini akan saya jelaskan gimana tipsnya berbudidaya jangkrik itu yang mudah ya Oke jadi kawan-kawan sebaiknya belajar dulu sebelum ternak Kita enggak memaksa untuk beli ternak jangkrik Kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman semua Agar bisa belajar dulu gimana cara budidaya yang benar Baru bisa order bibit telur di kita Atau order bibit telur nanti sambil belajar ternak Nanti kita akan ajari bisa konsultasi lewat whatsapp Terlebih dahulu sebelum Anda beli bibit jangkrik Anda jangan lupa buat kotak seperti ini Kalau nggak bisa buat kotak seperti ini Coba cari tukang kayu suruh buatkan Kalau ini dari sini itu setengah ukuran standar triplex Playwood ya Kalau di kota-kota namanya plywood Enggak ngerti ya triplex gitu apa Playwood Playwood Seperti ini Ukurannya yang agak tebal yang harganya per lembar itu 60.000 Ya 60.000 itu 240 cm Jadi panjangnya itu 240 cm Kemudian lebarnya 120 cm Jadi kalau yang ini Jadi kalau yang ini Yang dari ujung sini ke ujung sana itu Di ujung sana ya Satu kotak ini ya maksudnya ya Itu 240 cm ya Kemudian dari sini ke sini Ke bawah itu 60 cm Ini sudah dibagi dua Yang ukuran penuh itu bawahnya itu Bawahnya yang lantainya ini Yang lantainya kotak ini penuh ukurannya 120 x 120 240 x 120 Kalau ini separuhnya ini tingginya 60 Oke seperti ini ya modelnya ya Kemudian teman-teman siapkan juga Terak telur ayam Terak telurnya ini Terak telurnya ini Terak telurnya ini juga Terak telurnya seperti ini Ini contohnya Ini rak telur bekas Seperti ini Ini rak telur bekas Seperti ini ya guys ya rak telurnya ya Harganya kalau bekas Kalau baru BS itu 500 Kalau bekas ya gak sampai Sekitar 300an ya 300 rupiah maksudnya perlembarnya Terus gimana perhitungannya Perhitungan beli eksternya gimana Saya hitungkan ya Saya perlihatkan saja ya Gimana ya Saya kasih lihat saja ya Teman-teman semua ya Ya teman-teman juga Enggak 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 bingung Ini saya panjang-panjangkan seperti ini ya Oke Perhitungannya seperti ini ya Ini disini ada Satu, dua, tiga, empat Satu lari seperti ini Ini disini empat Empat baris ya Kesininya empat baris Kesananya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tujuh baris ya Berarti empat kali tujuh Empat kali tujuh Dua puluh delapan ya Dua puluh delapan Tergantungan tingginya berapa Semakin besar Semakin besar jangkrik Semakin tinggi Jadi misalkan seperti ini ya Kalau indukan jangkrik seperti ini ya Memang rendah seperti ini ya Tapi kalau jangkrik yang buat konsumsi Biasanya sampai setinggi ini ya Jadi ibaratnya kalau seperti ini Tingginya enam Enam, enam, enam lembar Nanti kalau setinggi sini Biasanya sampai dua belas lembar Ya Seperti itu bisa dihitung sendiri ya Empat Ya Empat kali tujuh Tujuh kali empat ya Tujuh kali empat ya Tujuh kali empat Oke ya paham ya Itu aja Terus silahkan Anda beli telur Nggak apa-apa Kalau seperti itu Atau nanti beli telur Telur kan datangnya tiga harian Jadi teman-teman bisa sambil membuat Sambil menyiapkan alat-alatnya Untuk pakannya Kita pakai pakan Pembesaran Apa namanya Pembesaran ayam Jadi kalau Ini macam-macam ya Yang lima sebelas Kemudian ini BP BP 104 Terus Dilembutkan seperti ini Untuk melembutkannya Seperti ini Teman-teman bisa datang ke Ke Pasar ya Ke pasar banyak penggilingan Penepung ya Oke ya mas Ini pasar penggilingan penepung ya mas Ini tim kita Yang paling Handal Yang mengurus indukan Ini hanya indukan disini ya Kawan-kawan semua Yang canggih konsumsi Beda lokasi Jadi Disini kita Memberikan info Bahwa kita benar-benar Seorang Praktisi Jadi Tidak hanya jualan saja Jualan saja Semua orang bisa Kalau praktisi Sekalian jualan Kita juga memberikan Konsultasi Dan teman-teman Yang Ada masalah Bisa tanya-tanya Jadi untuk CS-CS Di Surya Guni Atau Surya Jangrik Itu semua Mengerti Mengerti Perawatan Jangrik Seperti ini Ada masalah Seperti ini Solusinya Seperti ini Jadi Tidak harus Tanya-tanya Ke saya Bisa langsung Ke CS Walaupun mereka Perempuan Mereka juga Bisa Jika ada Respon yang kurang Bagus Bisa dilaporkan Ke saya Nanti Saya akan Menurutkan Sanksi Kepada CS-CS Kita Ada banyak Teman-teman Jadi Tidak hanya Satu Sekian dulu Info kita Semoga Info ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Comment yang Positif Jika ada Pertanyaan Silahkan Comment Nanti akan Kita jawab Jadilah Netizen Yang Bagus Terima kasih Terima kasih